Intro Selamat datang di The Bodos yang rasa pintar dilarang nonton Balik lagi bersama gue masih di channel The Bodos Masih tetap ngebahas tentang narkoba Cuman hari ini gue mau ngebahas tentang Fenomena ibu-ibu rumah tangga yang pada jualan narkoba Gak cuman ibu-ibu doang sih Ada yang satu keluarga pada ngedari narkoba Sebetulnya fenomena apa ini Dan kebanyakan terjadi tuh dimulai karena ada Covid-19, ada pandemi lah Terusnya ada PPKM dan segala-segalanya Kan itu permintaan narkoba jadi semakin tinggi Terusnya makin banyak pengedar-pengedar yang dari Kalangan ibu-ibu rumah tangga sama keluarga Nah menurut lo kenapa ibu-ibu rumah tangga dijadikan Bukan dijadikan sih memilih untuk akhirnya jualan narkoba Dan sampai satu keluarga full gitu ikutan bisnis narkoba Udah kayak bikin perusahaan gitu Dan ini terjadi bukan cuma di beberapa tempat Hampir di seluruh Indonesia di kata-kata besarnya Bahkan sampai ada yang sampai ke kampung-kampung gitu Berarti di dusun-dusun tuh banyak ibu rumah tangga pada jualan narkoba Dan akhirnya ketangkap Nah nanti kita akan reaksiin Beberapa video ini cuma sebagian kecil video ya Mungkin ada 3-4 video yang akan kita reaksiin Nah menurut lo kenapa? Ibu-ibu rumah tangga apa rela gitu jualan narkoba? Tapi sebelum kita mulai ke videonya Gue mau kasih tau Ini ada baju merch dari The Bodos yang gue pake Bahannya enak banget Adem bahannya Ini apa ya namanya Cotton combat ya Terusnya Desainnya kayak gini Terusnya kalau lo mau yang bentuknya kemeja Ini bagian belakangnya juga bisa ada juga Tersedia di Tokopedia Atau di Instagram The Bodos Langsung aja lo DM Oke lanjut langsung kita ke video pertama Kita akan reaksiin bareng-bareng Nah video pertama ini kalau gak salah Dari daerah Kalimantan atau Sulawesi ya Coba kita lihat bareng-bareng lah Polisi menelusuri Dusun Bontoala Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Mereka mencari khas niar Yang dilaporkan warga kerap bertransaksi narkoba Di sekitar pemukiman Pelaku pun terkejut saat mengetahui polisi mendatangi rumahnya Ia pun kabur demi menghindari penangkapan Oh ini nih Polisi yang tak menyerah akhirnya berhasil menangkap pelaku Beserta barang bukti sabu seberat 4,6 gram Dan kedatangan kami di TKP Kedatangan anggota di TKP Diketahui oleh yang bersangkutan Dan langsung melarikan diri ke arah belakang Dan anggota tidak mau kecolongan Anggota langsung terus mengajar yang bersangkutan Dan Alhamdulillah bisa diamankan Sempat terjadi keributan Pak dengan Sempat terjadi keributan Karena pada saat itu Ini kan perempuan Dan katanya ada sementara gendong Alasan dia gendong bayi Jadi warga yang ada di situ Sempat melakukan pembelahan terhadap yang bersangkutan Namun setelah kami menjelaskan kepada yang bersangkutan Namun saat hendak dibawa ke kantor polisi Sana keluarga pelaku sempat menghalang-halangi Mereka tak terima Pelaku ditangkap ketika tengah menggendong sang anak Dari hasil pemeriksaan pelaku mengangkut mendapatkan narkoba Dari seorang bandar besar di kota Makassar Polisi pun bertekad membongkar jaringan peredaran narkoba Terkait khas niar Sementara pelaku kini terancam dengan hukuman mati Anjing hukuman mati Oh ancaman tertingginya Sulawesi Selatan Ya itu dari dusun loh Itu ada di sebuah dusun Di daerah Sulawesi Bontoala ya Kalau gak salah Nah itu buat lo yang orang Sulawesi Coba lo komen di bawah Itu dusun Bontoala tuh maksudnya Jaraknya berapa Berapa lama sih kalau dari kota Kota terbesar yang ada di daerah situ Sampai ada ibu-ibu bisa jualan narkoba loh disitu Dan pastikan dia jualan narkobanya ya buat Orang-orang yang ada di sekitar situ juga Warga-warga sekitar situ juga gitu Oke itu ada dari Sulawesi Sekarang kita lihat dari daerah lain ya Oke jadi ini video kedua kita akan Reaksiin bareng-bareng Kita ke informasi lain sodara Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung Menangkap 6 orang Yang merupakan satu keluarga Karena terlibat jaringan peredaran narkoba Aksi mereka terhenti setelah Dua orang diantaranya ditangkap di atas kapal Inilah detik-detik penangkapan Dua orang yang merupakan Mertua dan menantu Di atas kapal penumpang Yang berlayar dari Sumatera Selatan Menuju pelabuhan Sungai Selan Bangka Tengah Penangkapan dilakukan oleh BNN Setelah menerima informasi Adanya penumpang kapal Yang membawa narkoba Kompak banget mertuan menantunya nih Jadi bisnis keluarga ya Ya kasian banget anaknya Awalnya petugas menangkap seorang pria yang tengah membuang sesuatu ke laut Setelah diperiksa Setelah diperiksa ternyata pria itu Hendak membuang paket sabu Seberat 1,1 kilogram Dari Sumatera Selatan Yang dibawanya Petugas kemudian turut menangkap seorang perempuan Yang merupakan mertua dari pria itu Perempuan bernama Rosnawati itu Diduga merupakan pengendali Dari jaringan narkoba yang mereka jalankan Yang pengendalinya mertuanya Pengendali bisnis narkobanya mertuanya Sementara itu saudara Di lokasi lain Petugas juga telah menangkap 4 orang lainnya Yang merupakan anggota jaringan narkoba yang sama Salah satunya merupakan perempuan yang tengah hamil 8 bulan Polisi menyebut Keenamnya masih terhubung dalam satu keluarga Saat ini keenam tersangka Keluarga besar awal ini Pemeriksaan lebih lanjut Di BNNP Bangka Belitung Mereka bernama ini Ya bernama Hubungannya bapang jaringan Tapi kalau mertuanya ini memang pemain lama Yang membawa anak mantu Kesian juga anak mantu ini Tidak tahu apa-apa Sehingga dia membawa barang bukti Bersama istri dan anak-anaknya Dengan menumpang Fit Di tengah laut Teman-teman tim pendegak hukum Menyangkung yang bersangkutan Dan di geladah Barang ada padanya Dengan Seberat 1 kilogram Nah itu dari Babil Dari Bangka Belitung Oke itu ada 2 lokasi Dari 2 Tempat yang berbeda Yang tadi ada di Dusun Ini ditangkapnya di laut Lagi Anjrit Sampai ada yang Lagi hamil 8 bulan Mertuanya Bos yang ngendaliin Anak mantunya Mantunya Yang akhirnya Didapetin 1 kilogram itu ada sama mantunya Si mantunya lagi bawa 2 cucunya lagi Lagi bawa 2 anaknya Gila ya Sakit Sekarang kita ke video ketiga Aku gak tau ini di daerah mana Coba kita lihat aja Satu keluarga yang terdiri dari ayah tiri Ibu dan anak perempuan di Kalimantan Selatan Nah ini di Kalimantan Selatan Ditangkap polisi setelah kedapatan Menjadi pengedar narkoba Awalnya Petugas Badan Narkotika Nasional BNN Menangkap suami istri Di Kabupaten Tanah Laut Namun dari pengembangan kasus Sang anak juga turut andil Dalam mengedarkan narkoba Anak kedua pelaku pun ditangkap Di kota Banjarbaru Dengan barang bukti yang turut disita Yakni 3 kilogram sabu Serta 357 pil ekstasi Yang dilakukan adalah Kedua suami istri ini Yang mengirimkan Barang Untuk petanah-petanah tertentu Terutama ke wilayah Batu Licin Tanah Bumbu Nah untuk Barang ini Yang mengambil dan mengamankan Dilaksanakan oleh Wanita Inisial N Nah video yang terakhir itu Dari Kalimantan Selatan Yang melibatkan Ayah Tiri Ibu dan anak perempuannya Gila kan Itu sudah Satu keluarga lagi Nah menurut lo gimana tuh Kenapa bisa sampai Ada fenomena kayak gini Nah oke Yang terakhir nih ya Video terakhir Video keempat Kita akan lihat Gue juga gak tau Ini ada di daerah Dari daerah mana Satu keluarga di kota Cilegon Banten Berprofesi sebagai Pengedar narkoba Ini sabu Polisi menangkap Para tersangka di rumahnya Dengan barang bukti 105 gram sabu Nah Buka ya Ini banyak Banget Pengadir milik petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon Memperlihatkan petugas Yang menemukan narkoba Jenis sabu Siap edar Barang haram ini Didapatkan dari Seorang perempuan Yang mengaku Di perintah suaminya Untuk membuang narkoba Di daerah kelurahan Masigit Jombang Kota Cilegon Ini istrinya Yang kena jirnya Berdasarkan pengembangan kasus Polisi menangkap 5 orang yang masih Satu keluarga Terdiri dari pasangan Suami istri Adik ipar Adik kandung Dan adik tiri dari suami Para pelaku Menjual narkoba Di dalam bungkus nasi Dan disimpan Di sebuah tempat Yang telah disepakati Dengan calon pembeli Oh tempel sistemnya Dekat-dekat semua aja Masih muda juga ini Barang dapat Dapat istrinya Penyidik yang saat itu Mengembangkan lagi Menginterogasi secara detail lagi Barangnya Tidak benar Risikonya kayak gitu Risikonya terlalu besar Kalau kayak gini Dapat support sistemnya Gimana orang mau berhenti Nah keluarganya aja Jualan narkoba Akhirnya gimana Harusnya kan keluarga Satu-satunya tempat Untuk Anaknya berlindung Atau keluarganya berlindung Nah ini malah Keluarganya yang jualan narkoba Nah buat Mungkin Lo yang nonton video ini Ada di Titik ini gitu ya Mungkin Nyokap lo Keluarga lo gitu Jualan narkoba Tapi lo nya juga Pengen keluar dari situ Lo memang harus Cari bantuan secara Profesional lah Maksudnya gue bukan Polisi dan lain-lainnya Tapi lo memang harus Keluar dari situ Entah lo harus masuk ke rehab Karena kan Kalau di tempat rehabilitasi Apa ya Lingkungannya Suasananya juga udah Berbeda Karena disitu kan Kumpulan orang-orang Yang memang punya sembuh Nah terus lo Cari juga tempat rehabilitasi Yang benar Jangan sampai lo malah Keluar dari Mulut singa Masuk ke mulut buah Ya ntar lo malah Di tempat rehabilitasi Bukannya sembuh Malah sama aja gitu kan Padahal lo udah Coba menghindar Dari keluarga yang Gak benar lah Kayak gitu Ya jadi buat lo yang nonton Lo bisa cari Bantuan secara Profesional Banyak kok Tempat-tempat rehabilitasi Yang memang menawarkan Apa ya Pelayanannya gitu Kalau masalah berbayar Atau enggak Ada juga kok Dari pemerintah Yang gak berbayar Buat lo semua nih Yang mungkin Pengen Yang gak berbayar gitu Sebetulnya lo bisa ke BNN Dengan cara Mengajukan Atau misalkan lo Bilang saya pemakai Dan saya Mau Rehab disini Tapi jangan lo ke BNN Bilang pengen rehab Tapi lo bawa barbuk Ya sama aja Boong Jangan kayak gitu Tapi emang lo benar-benar Niat Selama lo ada niat Untuk berhenti Lo pasti bisa Dan pasti dibukakan jalan lah Pasti kayak gitu Gak mungkin Nah sekarang kita akan Bahas nih Kenapa Banyak fenomena-fenomena Keluarga-keluarga Atau Ibu-ibu rumah tangga Yang akhirnya pada jualan narkoba Oke sekarang Gue dapet satu Apa ya Artikel kayak gitu Nah ngebahas tentang ini Jadi ini artikelnya Tentang perempuan jadi incaran pelaku bisnis narkoba Ini dari publika.co.id Kita langsung ke ininya ya Ke intinya lah gitu Faktanya memang seperti itu Semakin banyak perempuan yang terjerat Menjadi pengedar dan Rata-rata berstatus sebagai ibu rumah tangga Ini sangat memprihatinkan Makanya harus diwaspadai Kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Pores Kota Waringin Timur Pelaku bisnis narkoba Terus mencari Cara memasukkan berbagai jenis narkoba Ke Kota Waringin Timur Perempuan menjadi incaran Karena selama ini Dianggap kelompok yang lebih sedikit Bersentuhan dengan narkoba Sehingga Dinilai kurang dicurigai Jika dimanfaatkan Untuk mengedarkan narkoba Jadi itu dulu pertama Faktornya Kenapa Akhirnya Pakai ibu rumah tangga Karena dia Di kacamata Selaku Pebisnis narkoba Kalangan ibu rumah tangga Hasil yang besar Agar ada perempuan yang tertarik Sehingga terjerat Menjadi pengedar narkoba Perempuan yang terbujuk Menjadi pengedar Tidak menyadari Resiko hukum Yang akan mereka tanggung Sangat besar Dan akan menimbulkan Dampak luas terhadap Anggota keluarga Keluarga mereka Nah yang kedua Diiming-imingi Sebetulnya sih Bukan diiming-imingi lagi Emang Mungkin waktu pertama Nge-rekrutnya ya Jadi waktu pertama Nge-rekrut tuh Dikasih tau Nanti akan Dapat keuntungan Kalau ngedarin Satu paket Dapat Misalkan 200 ribu Misalkan kayak gitu Nah namanya ibu rumah tangga Kan ya Hitung-hitungannya kan Udah luas banget gitu Wah kalau sehari Gue bisa laku Satu aja 200 ribu Kalau misalnya gue Bisa ngabisin Tiga paket nih Gue dapet 600 ribu Wah lumayan Banyak juga ya Kalau 600 Kalau sebulan berapa Udah 36 juta Wih cuman kayak gini doang Nah Karena Pertama udah dapet tuh Secara hitung-hitungannya Secara matematisnya Habis itu dia mau tuh Dititipin lah Sama bandar Narkobanya Misalkan Ada 10 paket Coba dulu nih 10 paket ternyata Abis Kan berasa langsung Didapet duitnya kan Ibu rumah tangga kan Langsung dapet duitnya Real Besoknya lagi Minta tambahin Dikasih lah 20 Akhirnya ketagihan Ketagihannya bukan Sebagai pemakai Tapi ketagihannya Dapetin duit secara tepat Di saat Ekonominya lagi Sulit Nah disitulah Akhirnya Pelaku bisnis narkoba Atau bandar-bandar narkoba Lebih gampang masuk Ke ibu-ibu rumah tangga Atau ke keluarga Tapi biasanya Kalau ke keluarga Kalau dari video-video yang tadi Kebanyakan ada satu Yang udah residivis Emang udah keluar masuk Penjara Gara-gara kasusnya Gara-gara kasusnya Narkoba Biasanya kasusnya Sabu lah Kayak gitu Nah ketika dia keluar Akhirnya dia Daripada gue Nge-rekrut orang lain nih Resikonya kan gede nih Kalau dia nyanyi Dan yang lain-lainnya Lebih baik gue nge-rekrut Anggota keluarga gue sendiri Udah sampe Segitu rusaknya Otaknya dia Sama pemikiran dia Sampe Mau ngelibatin Anaknya Menantunya Sampe Orang-orang yang ada di Keluarganya Entah keluarga jauh lah Entah Yang pasti sih keluarga Intinya udah pasti ikut semua Hanya karena apa Hanya karena keuntungan Ya gue gak mau kayak gini Maksudnya kan Ya akal sehat Akal sehat aja gitu Misalkan nih ketangkap nih Lo jualan narkoba ketangkap Kayak yang tadi tuh Ada Anak masih kecil gitu Ibaratnya masih Ada yang masih bayi gitu Nah ketika nanti Orang tuanya semuanya ketangkap Satu keluarga masuk ke dalam Penjara gitu Dihukum dengan ancaman Hukuman mati Atau sumur hidup Atau 10 tahun Atau 15 tahun Nah itu yang ngerawat Anak-anaknya siap Dikasih ke keluarga lain Itu pasti Hidupnya ya beda lah Meskipun diasuh sama Anggota keluarga yang lain Atau keluarga jauh Keluarga deket Tapi kan beda Kasih sayangnya sama keluarga Keluarga sendiri Sama ayah ibunya gitu Dia gak akan dapetin kesayangan Apa gak Gak akan dapetin rasa sayang itu Akhirnya gimana Ya akhirnya Lo udah ngerusak anak orang lain Karena lo jualan narkoba ke Keluarga Ke anak-anaknya Keluarga lain gitu kan Ditambah lagi Lo akhirnya ngancurin Masa depan keluarga lo sendiri Jadi menurut gue sih ya Hitung-hitungannya nih Kalau secara bisnis nih Hitung-hitungannya Faktor resikonya terlalu besar Dibanding keuntungannya Ya sebetulnya Gak Gak worth it gitu Gak sebanding gitu Kalau lo harus jalanin itu Oke Menurut gue sih kayak gitu Tapi menurut lo kayak gimana Itu menurut pendapat gue Menurut lo kenapa Ibu-ibu rumah tangga Atau Keluarga akhirnya mengedarkan Sabu atau narkoba Oke Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Gue wa Gue sign out Sampai jumpa di Lain waktu Ciao